Fafiru ila Allah, inni lakum minhu nathirun mubiin Tapi pihak toko menolak Tapi memberi solusi Dengan memberikan fee sejumlah uan pada suruhan tadi Apakah ini termasuk hila? Kalau dia rubah nota, tidak sesuai dengan harganya Itu dua-duanya kena pasal penipuan So, dianggap menipu itu jelas ya Orang harganya yang bukan itu pergi nulis harga Tapi kalau dengan gaya yang kedua Ini gaya yang kedua ini Dia jadikan si pesuruh itu menjadi tim dia Nah dikasih fee saja Ini boleh kalau si pesuruh ini Dia tidak ada kaitan kerja dengan orang yang menyuruhnya Kalau orang yang menyuruhnya Tidak ada ikatan kerjanya Halnya dia bukan pegawainya Bukan orang di kantornya Nah itu tidak ada masalah Tapi kalau ada ikatan kerja tidak boleh Orang kalau sudah kerja itu Dia harus amanah Dia sampaikan sebagian mustinya Jelas ya Tapi kalau dia pihak ketiga Memang maklar kerjanya Ya minta fee karena dia maklar Nah itu tidak ada masalah Maklar memang seperti itu kerjanya Jelas ya Semoga Allah beritahu fikmat semuanya Wallahu ta'ala alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!